Banyak sekali serial kartun yang diciptakan oleh banyak rumah produksi, mulai dari yang berisik kehidupan sehari-hari hingga yang hanya fantasi belaka. Serial kartun ini sangat mudah sekali menarik perhatian dari anak-anak, dan muncul stereotip bahwa serial kartun itu dibuat untuk anak-anak. Namun sebenarnya, itu tidak selalu benar karena ada beberapa serial kartun yang diciptakan untuk orang dewasa dan tidak cocok untuk ditonton oleh anak-anak. Kartun apa saja kah itu? Mari kita simak video berikut ini, namun jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video berikut ini pada orang-orang terdekat kalian. 1. Rick and Morty Meski cerita yang ada pada kartun ini tampak baik-baik saja, namun jangan biarkan anak-anak untuk menyaksikan kartun ini karena banyak sekali unsur sarkasme, kekerasan, hingga hal-hal yang menjurus pada seksual banyak sekali ditemukan pada kartun ini. Mungkin bagi kalian yang sudah dewasa, hal itu tidak akan berpengaruh. Namun bagi anak-anak, itu akan sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya. 2. Family Guy Pada serial kartun ini juga, terdapat karakter anak-anak, namun belum tentu menjamin bahwa serial kartun ini cocok untuk ditonton oleh anak-anak. Sering terdapat bahasa yang sangat eksplisit, serta adegan dewasa yang sangat tidak cocok untuk ditonton oleh anak-anak. Sangat tidak dianjurkan menonton serial kartun ini sebelum usia 18 tahun. 3. The Simpsons The Simpsons ini merupakan serial kartun yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari dari keluarga Simpsons yang syarat dengan komedinya. Namun selain itu juga, terdapat kekerasan, konten seksual, serta dialog rewasa yang sangat tidak cocok untuk ditonton oleh anak-anak karena dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya. 4. Betty Boop Tokoh utama pada serial kartun ini sangat terkenal dan masih menjadi ikonik hingga sekarang ini. Dan banyak juga anak-anak yang mengidolakan tokoh kartun ini, terutama anak-anak perempuan. Namun, serial kartun Betty Boop ini sangat tidak cocok untuk ditonton oleh anak-anak karena banyak sekali isu-isu yang mengandung unsur seksual di dalamnya. 5. South Park Serial kartun ini memang terlihat sangat lucu dengan cerita tentang anak-anak SD dan kekonyolannya. Namun dibalik itu jangan salah, bahwa kartun ini ditujukan untuk dewasa dan bukan untuk tontonan anak-anak karena banyak menampilkan tindakan-tindakan yang negatif. Jika anak-anak menonton tindakan-tindakan negatif itu dikhawatirkan akan menirunya. 6. Kryon Shinchan Serial kartun ini sempat ditayangkan di salah satu stasiun televisi nasional yang tayang setiap minggu pagi. Banyak sekali anak-anak yang mengemari serial kartun ini karena tingkah konyolnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, serial kartun ini tidak cocok ditonton untuk anak-anak karena banyak bermuatan sarkasme dalam dialognya. Sehingga sekarang serial kartun Kryon Shinchan ini sudah tidak tayang lagi di Indonesia. 7. Happy Tree Friends Mungkin ini merupakan serial kartun paling sadis yang pernah ada karena penuh dengan nuansa sadis yang sangat tidak cocok sekali ditonton oleh anak-anak. Bahkan orang dewasa saja tidak tiga melihat adegan-adegan yang ada pada kartun ini. Jadi jangan sampai anak-anak menonton serial kartun Happy Tree Friends ini. Terima kasih telah menonton!